Oke, nah senapan ini akan kita kirimkan ke Riau teman-teman berdila Nah, kira-kira senapan ini milik siapa sih? Kita kupas tentas di video ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berdilor, salam satu laras Jumpa lagi di channel distributor taktika Oke teman-teman berdilor, nah gimana kabarnya kalian? Semoga selalu bahagia dan sehat selalu Kali ini kita akan bahas terkait unit senapan angin Yaitu PCP AFC atau PCP AFC bocap Atau yang biasa disebut juga PCP tiup ya teman-teman Seperti itu, banyak nih yang di Youtube itu menyebut senapan ini adalah senapan PCP tiup Karena mungkin lebih ke desainnya kali ya Karena apa? Desainnya itu dia tabungnya itu berada di bagian belakang Jadi dorongannya itu langsung ke depan Mungkin karena itu dia dinamakan senapan angin tiup ya teman-teman berdilor seperti itu Oke, nah senapan ini kebetulan itu sudah pesanan ya Sudah pesanan, sudah orderan atas nama Bapak Kasir dari Riau ya Kasir si Jabat dari Riau dan Kali ini kita akan coba untuk review sekalian unit pesanan atas nama Bapak Kasir ini Dan kita akan ulik-ulik seberapa mewah sih senapan PCP ini Jadi jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya juga Oke teman-teman berdilor Nah, jadi untuk senapan PCP AFC ini sendiri itu memang desainnya cukup bagus ya Cukup menarik perhatian Apalagi dia ini beda dari desain-desain senapan angin pada umumnya Kalau senapan angin pada umumnya kan modelnya tabungnya di depan Nah, kalau senapan ini agak lain agak bukan ya teman-teman Jadi desainnya tabungnya itu berada pada bagian belakang Sehingga memang banyak para bedilor yang menyebutnya sebagai senapan angin tiup Ya, seperti itu Nah, untuk tabungnya sendiri dia ini pakai tabung bocap 500 cc Dan sahabat bedilor untuk senapan angin yang biasanya pakai tabung bocap itu memang terkesan irit ya Terkesan irit, awet dan juga tembakannya itu bisa banyak Nah, apakah benar demikian untuk senapan PCP AFC ini? Nah, untuk kalian yang penasaran mungkin bisa tonton videonya Dari awal sampai habis ya Seperti itu Atau next video kita akan buatkan khusus untuk berapa kali shoot dari senapan PCP AFC Ketika diisi full angin Oke, untuk selanjutnya lagi teman-teman Untuk laras Larasnya ini panjangnya itu 55 cm Berbahan seamless import ya Seperti itu Terus untuk odel larasnya 13 mm ya Dan di bagian depannya disini sudah dilengkapi dengan muzzle brick teman-teman Seperti itu Nanti itu bisa dilepas juga ya Bisa dilepas terus dipasang peredam itu juga bisa ya Seperti itu Oke, untuk selanjutnya Senapan PCP AFC ini juga sudah dilengkapi dengan rail mounting ya Untuk ukurannya standar Jadi kalian tidak perlu tambahan mounting khusus Atau mounting besar ya Untuk pemasangan teleskop pada senapan PCP AFC ini Seperti itu Oke, teman-teman berdeler Nah, untuk selanjutnya untuk bagian chamber Nah, kalau untuk chamber ini agak beda juga dari yang lain Kalau tadi yang beda itu bagian tabung Sekarang posisi chamber juga ya teman-teman Kalau chamber yang lain ini kan ada model yang monolet Atau juga yang tumpuk Nah, kalau senapan ini saya juga kurang paham ya Modelnya kayak apa Yang jelas kalau senapan yang lain itu Kokangannya itu ditarik ke belakang Atau juga kokang samping Kalau senapan ini itu Kalau mau memasukkan mimis itu harus didorong ke depan Nah, seperti ini baru dimasukkan mimisnya Dan kebetulan yang beliau pesan Atau bapak kasir pesan ini Itu versi yang single shoot Kalau teman-teman berdeler mau cari versi yang magazin Bisa juga namun harus indent dulu ya Seperti itu Nah, setelah nanti mimisnya dimasukkan Baru Ditembakkan Nah, seperti itu ya Oke, untuk selanjutnya lagi Untuk senapanya Untuk sistem pengisiannya berada pada bagian sini Teman-teman berdeler ya Lalu Untuk sistem pengisian ini pakai mini kupler Lalu untuk manometer juga ada Di bagian sini Ya, seperti itu Oh ya, untuk sistem pengisian angin K-mini kupler ya Sistemnya dan juga sudah ada manometernya juga Lalu untuk kapasitas maksimal angin yang bisa ditampung Itu maksimal di pengisian 3000 PSI Dan safety di pengisian 2700 PSI Tak himbau juga Bagi teman-teman berdeler Harap pengisiannya itu sesuai anjuran pabrik aja Jangan neko-neko ya Jangan berbuat semau kalian ya Kalau mungkin misalkan saran dari pabrik Maksimal di pengisian 3000 ya Jangan sembrono pengisian di 3500 PSI ya Seperti itu Demi keamanan dan juga kemaslahatan bersama Oke lanjut lagi Nah, ada juga nih fitur dari senapan ini Senapan ini sudah dilengkapi dengan setelan power Modelnya puter Tinggal diputer-puter aja Dan disini juga ada angkanya ya 0-8 ya teman-teman Dan untuk posisinya setelan power ini Berada pada bagian depan ya Lebih ke depan daripada chamber Kalau biasanya senapan angin yang lain itu Posisi setelan power berada pada bagian belakang Kalau senapan ini setelan powernya berada pada bagian depan Jadi semakin tinggi power yang kalian gunakan Berpengaruh juga pada konsumsi anginnya Semakin tinggi power yang kalian gunakan Semakin boros juga angin yang keluar dari senapan angin Ya, seperti itu Oke, untuk selanjutnya Senapan ini sistem pengerjaan juga sudah full CNC Menggunakan mesin khusus Yang pastinya juga kerapianya terjamin ya Teman-teman bediler seperti itu Dan kalau dari segi desain Dia juga lebih ramping ya Lebih ramping terus juga simple Teman-teman bediler Lebih ramping, lebih simple Terus juga tidak terlalu berat Mungkin kalau kelihatannya berat banget ya Aslinya sih ya nggak terlalu berat-berat juga Mungkin hanya sekitar 4 kg Atau bahkan kurang ya teman-teman bediler Seperti itu Untuk desain ya cukup compact Cukup simple, cukup ramping Enak dipandang juga ya Seperti itu Dan apalagi senapan ini juga support kompetisi Support juga di game Bagi teman-teman yang tertarik Seperti bapak kasir Mengoleksi senapan PCP AFC Ini kalian bisa untuk langsung Hubungi CS kami sekarang juga Ke nomor WA-nya yang ada di bawah sini Harganya cukup murmer Teman-teman Murah meriah Cuma berapa sih mbak? Cuma 6 juta rupiah Untuk unit only Teman-teman sudah bisa Bawa pulang PCP AFC Full CNC ini Langsung buruan gercep sekarang juga Untuk info pemesanan Langsung gercep sekarang juga Untuk info pemesanan dari unitnya Karena stoknya ini terbatas Nanti mungkin kalau kosong Ya harus inden dulu ya teman-teman Kebanyakan kalau senapan PCP seperti ini Kita harus inden dulu Karena memang Untuk permintaan memang banyak Namun untuk pabriknya itu Kewalahan ya Menyediakan stoknya Jadi banyak juga yang order Jadi kalau kalian tidak cepat-cepat Ya harus Relak antri ya Apalagi kalau sampai kehabisan Ya harus inden dulu Teman-teman Seperti itu Oke teman-teman berdealer Nah apabila kalian tertarik Dengan video ini Jangan lupa like-nya Subscribe-nya Dan jangan lupa juga Komen-komen Apabila kalian tertarik Dengan senapanya Kalian jangan lupa juga Untuk hubungi CS-nya Ya seperti itu Oke Sobat-sobat berdealer semuanya Mungkin sekian dulu Informasi dari saya Sekian terima kasih Dan salam satu laras Sub indo by broth3rmax